Nama? Nah. Ya kan? Dua-duanya. Eh, lu inget gak 21 NFT dulu lawan Ankins juga? Waduh. Dipainan. Berarti memang Deja... Dan itu bahkan Ankinsnya gak mau cabut-cabut ya? Deja-bo. 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 Nah, 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 nah. Tapi Martin kembang dari pager belakang. Aduh, aduh, aduh. Ini buat Dominatus lagi satu orang saja. Memang ada balasan yang bisa dilakukan, damage cukup besar. Tapi lihat dari Dominatus, apakah bisa revive, healing, sudah dilakukan oleh 21 NFT. Dan bahkan udah mulai datang lagi mau melakukan ending. Gagal. Aduh, aduh, aduh. Wow. Kemenangan sempurna buat 21 NFT. Tidak ada korban jiwa sama sekali didapatkan. Ya, ini Deja-bo. Dung, 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 dung. Ankins to point out, suwe. Bedanya dulu fight di Painan. Sekarang di Val Del Mar. Cuman bedanya kalau dulu Ankinsnya nabrak 21 NFT. Ini 21 NFTnya nabrak Dominatus. Natus. Natus. Lagi deh buat nyalain lilin. Udah rame soalnya, takut mati lilinnya. Nah itu dia, banyaknya niup ya kan. Ada RRQ, ada Pikmi juga di sekitar dia. Sulit tapi kita berpindah lagi Gloo melawan ARF. ARF baru dapet Chicken Dinner tapi tiba-tiba ARF. Satu player tumbang bakal di kontrol menjadi eliminasi. Vogel memang tumbang tapi apakah bisa dibalaskan tapi RRQ. Fight dengan Pikmi bakalan. Billboard tumbang. Feksi coba backup namun dari bagian atas juga Tenzi datang. Karena bagian bawah dengan DBS mencari backup player. ARF ada di sangka tertembakan kah? DBS ditembakan tapi DBSnya sakit banget. Dan justru pemain Pikmi yang lagi-lagi tumbang dan pahlawan tersebut. Bernama Asa. Memang memberikan Asa bagi kawan-kawannya untuk tetap hidup. Buang di game kali ini. Itu pergerakan Tenzi ya? Bentar. Kenapa dia gak muter pintu kanan ya? Eh, ngerti gak lu? Kayak daripada dia jump shoot di blue zone. Nge-wave banget. Mending dia masuk lewat pintu. Itu pintunya kakak ada pintunya. Gimana pintunya kakak ada pintunya? Jalur masuk tidak ada pintunya. Nah itu maksud gue tapi... Dan dia pakai DBS lagi ya. Nah itu kan udah kayak jadi panik-panik kecil gitu. Ada blue zone. Aduh blue zone. Jadi tembakan crosshair placementnya tuh gak on point. Tapi yang memang ketika di tensi yang tinggi tentunya. Kadang-kadang ada movement-movement yang ketika kita berpikir lebih rasional harusnya gak dilakukan. But still. Untuk mengembalikan mobil yang terbalik. Itu dia. Gunakan mobil lain untuk membalikkan mobil kalian. Tapi Vexy berhasil masuk. Lepas dari Rex Regum Kion. Yang kena sama robot Gear Force. Menumbangkan player tersebut. Tapi RRQ. Dipush oleh Morp GPX. Memang satu tumbang. Mencari yang berikutnya. Kadang-kadang tiga melawan tiga kali ini. Tapi tidak ada peko tumbang. Low HP memang tadi tidak ada peko. Membuat dua saja aktif kali ini. Asa. Terbangkan ke dalam bagian depan. Low HP lagi satu lagi di bagian depan. Tapi sudah dua tumbang dari RRQ. Hasil lagi-lagi dapatkan yang berikutnya. Namun api sangatlah panas. Dan akhirnya Morp GPX menang. Atas Rex Regum Kion. Di retake. Dilumat habis Rex Regum Kionnya. Soalnya memang tadi posisinya adalah mereka belum reset. Betul. Mereka belum melakukan revive. Mereka belum melakukan healing. Belum melakukan set up juga. Jadi mau bagaimanapun dipush. Empat player secara bersamaan. Morp GPX ini. Dia yaudah mau gimana lagi? Setelah sebentar. Gue pikir-pikir. Oh iya. Empat player. Empat player. Morp GPX. Itu dia. Agak sulit ya memang. Dari empat menjadi Morp GPX juga panjang namanya. Makanya gue kayak. Bentar. Kok Morp GPX 4 player? Oh iya benar. Udah game kelima semuanya. Udah MRPX juga. Jadi semuanya pasti meng. Tuh kan gue juga susah kok. Semuanya pasti meng. Apa sih? Namanya yaudah membolehkan. Membolehkan. Ada salah-salah dikit gitu kan. Tapi yaudah teman-teman semua. Zonanya sekarang udah gerek. Ada bagian. Open field. Hanya ada beberapa tim gue liat. Yang ada di bagian. Zona. Dan ini adalah bagian dari Miramara. Cukup tricky. Seorang Leon Punk. Tipis banget posisinya. Dan. Bagiannya gembos. Ditembakin sama Boom juga. Karena memang. View. Atau. Yogi dari Boom. Terusnya nyaman banget. Dari bagian atas sana. Dari bagian high ground. Tapi kita melihat juga bagaimana. Morp GPX bertemu dengan Aura. Ternyata Aura disini. Apinya menyala dek. Sudah bisa mendapatkan. Satu persatu player-player dari Morp GPX. Terus tersisa Yoru. Dan juga Boboho di bagian bawah sana. Terkikis oleh Bluezone. Cleon pun pulang. Tidak bisa berbuat banyak. Nampaknya untuk Morp GPX. Mas main standing. Yoru. Kankah dia melemparkan. Tidak jadi. Tidak jadi. Baru mau gue bilang melemparkan Smokah. Atau apa. Ternyata tidak. Karena BTR. Langsung gercep. Ya. Memang ada yang gercep. Tapi Genfoss pun terlalu gercep. Dengan kendaraannya untuk turun. Dia tumbang kali ini. Oh. Itu dia di bagian atas. Terpelisot. Ternyata untungnya. Ryzen masih bisa untuk menyelamatkan. Tapi. Bukit tertinggi sudah dimiliki oleh Aura Esports. Mereka. Sudah memiliki rumah panjang. Mereka punya rumah garasi juga. Bahkan mereka bisa akhirnya memantau pergerakan lawan-lawan sekitarnya. Bigetron. Tidak mau terburu-buru. Masih ada tiga player. Langsung melakukan regroup juga. Sementara. Nunjauh di timur sana. Voin Bulls. Lagi coba masuk. Tadi kita sempat mengkritik. Voin. Seperti tidak terlihat gameplaynya. Kali ini kesempatan bagi mereka untuk melakukan kontestasi. Kepada pemenang. Di season sebelumnya. Ini adalah Hashtag 1. Hashtag 2 di game. Atau di PMPL sebelumnya. Voin Bulls. Berlawan Bulls Esports. Nah. Dini dia sudah mulai pecah. Nampaknya ada beberapa genderang perang ditabukan. Tapi Rezi menerima kedatangan Zai. Dengan tangan terbuka. Dengan peluru panas juga. Kimain dari bagian belakang berusaha untuk melakukan backup fire. Menuju ke arah kawan-kawannya. Tapi apa daya. Nampaknya dari Voin pun harus tumbang. Satu persatu dilumatkan oleh serigala hitam ini. Tapi Alpha menjadi pemain yang masih aktif. Dua pemain aktif dari Voin. Apa yang bisa dilakukan? Dua melawan dua kali ini. Sebuah granat sudah ada di tangan kanan. Bakal dilontarkan menuju ke arah bagian depan. Wih. Akankah connect? Ternyata belum. Karena memang Pondbit serta kawan-kawan lagi melakukan usaha revive. Di balik sebuah batu. Tapi baru ke revive. Gere takedown lagi. Dengan Nathan dilempar oleh Voin. Dan bahkan seorang Alpha mulai ke arah bagian depan. Mengganti ke arah bagian M4. Pelikan satu. Ini adalah menjadi 1v1 situation. Antara Alpha. Dan juga satu pelan dari Boom. Yang terpisah ada tembakan dengan Lindrick. Karena bagian kanan. Dan dikara bagian UMP lagi. Adakah hipfire atau M4 kah? Dia menjadi jawabannya. Masih kejar-manjar. Ditembak balas. Dan ternyata fight kali ini dimenangkan oleh seribu CC. Pondbit dari Boom eSport. Ternyata UMP dari Pondbit lah yang menyelamatkan dan memperpanjang waktu bermain dari Boom eSport. Pertanyaan gue satu. Kapan Alpha naik kesono? Aduh. Padahal tadi Alpha udah detek banget. Di belakang kan? Ya di belakang. Eh, tadi jauh. Jauh bener. Jauh kan? Jauh. Kok bisa di tiba-tiba? Tadi kayaknya dari bagian kiri mau coba untuk melakukan backup itu. Tapi ternyata memang Pondbit kuat banget sih. Wah gila sih. Gocekan-gocekan dari Pondbit GG banget sih asli. Tadi gue kira yang bakal menang adalah Vowin Alpha. Karena darahnya lebih banyak juga. Tapi memang sudah terjadi. Kita bakal fokus dengan sembilan tim yang masih bermain di sini. Aura tadinya berada di tempat nyaman. Tapi kali ini dibuat tidak nyaman oleh pemain-pemain yang ada di sekitarannya. Ada BTR juga yang mengepung pemain-pemain dari Aura. Dan BTR nggak cuma fokus ke Aura. Mereka juga fokus menuju ke arah efek sedikit sulit. Terrain yang dimainkan oleh Genfoss. Masih dengan signature weapon-nya. Genfoss mengantungi secondary weapon M16 di belakang sana. Apalagi M16 sudah bisa auto ya. Gue rasa Genfoss bakal makin gacor pakai M16. Tapi sayang Jill. Di sini nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh yaudah. Ini. Sayang banget. Genfoss pengen juga lihat Genfoss pakai M16 auto. Tapi ternyata Alkaif. Oh no. Melakukan pengamatan justru dia yang tumbang. Dan bahkan tidak hanya dia tertumbangkan juga di bagian belakang Horizon. Mau membalaskan justru dia yang tumbang. Tapi Genfoss maju kan ada bagian depan. Dan HFX memang terlalu kuat untuk ditumbangkan. Mengingat mereka masih memiliki banyak banget player. Dan lihat teman-teman semua. Perisakan 1, 2, 3, 7. Tim di zona yang ke-6. Sebentar lagi perang-perang besar akan terjadi. Apalagi tim-tim yang masih mempunyai performa. Atau player yang masih prima. Kali ini Persi J-Voss. Akankah mereka mencoba. Untuk retake posisi dari Alterigo Ares. Miramar bagian sini. Dengan tanah-tanah coklatnya ini nggak gampang. Untuk didaki. Bahkan akan sangat sulit bagi orang-orang yang lambat. Masuk ke arah bagian high run. Termasuk. Dengan maksud. Tadi 21 NFT coba ke arah bagian HFX. Dari PJV. Ternyata mereka nggak mau kontes ke arah bagian Alterigo. Memang. Zona sekarang udah nggak menuju ke sana. Mereka kasih tekanan saja. Dan PJV sekarang. Uh. Ini adalah kesempatan besar bagi mereka. Mereka udah masuk zona. Mereka masih punya 4 player. Sementara AE. Oke. Perkembangan bagus untuk HFX. Glue. Boom. Dan juga 21 NFT. Bisa kita katakan. Karena akhirnya kita melihat bagaimana mereka survive sampai ke late game juga. 21 NFT berapa kali survive sampai ke late game. Tapi elimnya nggak banyak. Itu dia. Dan ingat sekarang placement semakin kecil. Iya. Hanya dapet satu, dapet dua. Walaupun sampai ke zona ke tujuh. Karena balik lagi. Kadang kalah kita sampai ke zona ke tujuh. Mungkin peserta atau player-nya udah sedikit. Tapi sebenarnya itu terbagi ke beberapa tim. Dua. Tapi ini dia akhirnya. Perang yang dari tadi kita tunggu. Oh Potato hampir tumbang. Tertembak dari bagian belakang. Tapi dari HFX nya juga dua tumbang. Membuat tiga melawan dua mineral. Siapa nih yang dapet? Apakah Alter Ego justru yang dapet atau tim lain. Namun Potato yang ngamatin dari bagian atas tertumbang cast oleh Heaven. Dari bagian lower ground. Dan memang terjadi kembali. Dan terjadi lagi PJF. Jadi terparti lagi cuy. Tadi aku ngeliat Misery. Menampakan satu tapi ternyata Rosemary pun tumbang. Akibat tempat yang terlalu terbuka. Alter Ego dipaksa. Kita harus balik ke lobby. Oleh HFX. Oleh Persija Evos juga. Ini yang terjadi ketika Persija Evos menjadi third party. Dia bisa melumbat habis siapapun. Kalkulasinya matang. Zuxi pun bakal langsung majukan rebuk yang depan. Dia tahu ini saat yang tepat untuk mencari maksa-maksa. Berekodnya satu down. Jadi HFX menyisakan Last Man Standing seorang Crusher. Tidak bisa berbuat banyak. Mobilnya menduduk. Dan itu dia PJF. Nam Elimination. Mereka dapatkan dan mereka menguasai titik utara. Itu dia menjadi satu-satunya tim. Yang saat ini menguasai di bagian utara. Walaupun kita tidak tahu apakah perlu turun atau tidak. Sementara di bagian selatan. Glue dan juga 21 NFT saling berdekat oleh Linux. Sedang diupayakan revive sepertinya. Di sana karena memang cukup low HP atau melakukan healing. Sorry. Gue koreksi. Sementara Glue di bagian kanan. Julfi Sports. Karena memang kalau kita lihat dari posisi. Ini seperti seakan-akan boom versus everybody. Yes. Karena boomnya ada di bagian tengah. Punya compound. Paling enak gitu kan. Dia punya kerajaan sendiri. Tinggal gimana caranya dia membahas nih. Siapapun yang pengen ngejajah kerajaan tersebut. Tapi Glue sedikit demi sedikit. Dia mulai repositioning dengan beberapa vehicle-nya. Bermain di bagian pinggiran. Leon Pang masih di belakang. Mungkin dia bakal menjadi yang paling terakhir. Untuk bergerak langsung. Memang blue zone-nya udah gak bisa ditahan sih. Jan. Ini lu ketan dikit. Gitu. Kau lagi. Iya. Benar-benar kayak gitu ya. Kau cewek. Gitu. Betul. Tapi di sini sepertinya dari Glue. Dia udah buka inisiasi untuk melakukan tembakan. Berarti dia buka tembakan. Otomatis boom aware dong. Itu dia. Ada tembakan di bagian kanan yang boom langsung. Kalau dilihat dari bagian minimap langsung ngeliatin kanan bagian Glue. Walaupun memang red face yang tumbang di sana ya. Tapi boom awareness-nya langsung terbuka. Sebagaimana yang jadi ungkapkan tadi. Namun smoke-nya cukup tebal. Ternyata yang dilemparkan oleh Glue juga. Membuat mereka gak bisa langsung tumbang. Dan diwaktin bersamaan. Kesempatan ini coba dilakukan oleh 21 NFT untuk masuk. Sementara Misery yang coba turun. Tertembak oleh 21 NFT. Dari Percy J. Voss. Benar dibaksa untuk turun. Membuat mereka sekarang merugi. Karena kehilangan dua player yang sementara Glue. Lihat. Sekarang ingin coba menghentikan posisi dari Percy J. Voss. Dia terlihat di bagian atas. Leon Pang udah menggunakan utility-nya. Akan ada granat yang dilempar. Karena player dari Percy J. Voss yang hanya tersisa dua orang saja. Leon Pang mencari. Itu dia tertembak. Ternyata udah mulai diketahui. Ada lima granat. Ini bahaya banget buat Percy J. Voss. Bahaya. Alert. Mereka harus benar-benar meningkatkan awareness-nya. Karena bisa dibilang Percy J. Voss udah kayak musuh masyarakat. Sementara waktu. Dia ini yang tadi rusuh terus. Dan kali ini dirusuhin balik oleh seorang Leon. Lontaran granat membuat PJV harus tarik mundur. Dia nggak jadi ngambil titik tersebut. Karena terdengar bunyi kelintingan. Cicilan damage kembali masuk. Links dan juga Zuxi. Tidak bisa bergerak banyak. Tapi dua satu NFT. Komit fight menuju ke arah balam. Turun mah. Boom. Terkiki satu persatu player-playernya. Dan bahkan ada sebuah gebrakan dari seorang acul. Counter menuju ke arah bagian depan. Tapi refrex yang dilakukan oleh Boy Chill. Menyelamatkan dua satu NFT. Terus menerus. Flippy menjadi rusher murni. Mencari kembali Yami. Dan dicepit. Depan belakang. Yami nggak bisa kemana-mana. Yami ngepron. Rami rebahan. Jump shoot. Dari Flippy. Rusher murni. Dan kali ini fight masih berlanjut juga. Melawan glu esports. Leon pangpun mencari dimanakah lawan-lawannya. Nge-pix dikit dari bagian window. Tapi low health. Ada barikada yang harus dilawan. Tiga lapisan dari NFT. Kali ini masih bertahan juga. Flippy daun. Boy Chill daun menyisakan linik seorang diri. Langsung main standing. Yup ini sulit banget dan linik. Low health. Masih bisa dapat ke satu. Ini berarti 1v1 situation. Keadaan yang tiba-tiba. Berubah lagi jalan linik. Tidak punya first aid. Ini bahaya banget. Hanya sebuah. Sebuah energy drink. Dan ternyata granat dari glu. Meratakan semuanya. Dan baru dat. Well glu esports. Mendapatkan kemenangan. Tim yang berasal dari Jawa Barat. Akhirnya membuka keran point. Setelah tertinggal dari yang pertama. Chicken. Mereka dapatkan hari yang kedua. Halo. I Rowanracis.